Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 1 Tiong Chiu berlalu angin yang bertiup pada saat musim rontok membawa kesejukan. Matahari juga lebih cepat menarik diri dibandingkan musim panas saat ini hari belum terlalu senja namun kegelapan mulai menyebar. Di daerah Kua Chiu terdapat sebuah tapa batas yang mengandung sejarah di jalanan mulai terlihat penerangan dinyalakan di ujung sebelah utara ada sebuah rumah makan kecil. Di depan pintu tergantung sebuah lentera yang redup. Mungkin hampir kehabisan minyak. Cahayanya makin pudar karena tiupan angin. Papan-papan cantang hanya disandarkan di tembok. Ruangannya tidak besar hanya ada lima meja dan kursi semuanya dirapatkan dengan tembok namun semua meja itu tensi penuh tamu-tamu ini tentu saja tak tergesa-gesa menyeberangi sungai. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan mempunyai waktu bersantap dengan tenang. Tamu-tamu yang duduk di lima meja tersebut mempunyai penampilan yang berbeda. Tiga orang yang duduk paling depan adalah laki-laki bertubuh tinggi besar. Masing-masing membawa sebuah bungkusan kain yang bentuknya panjang. Isinya pasti pedang atau golok wajah mereka tampak garang dapat diduga bahwa ketiga orang itu bukan dari golongan baik-baik. Di pintu bagian kiri duduk dua orang laki-laki tampang mereka kelihatan jujur. Kemungkinan besar dari kalapgan pedagang. Yang satu bertubuh gemuk dan yang satunya lagi malah kurus di atas meja terdapat tumpukan kain berwarna-warni. Ternyata pedagang kain. Di tengah-tengah ruangan ada dua meja. Yang kiri merupakan seorang pemuda berusia 20-an. Alisnya hitam berbentuk golok. Bibirnya merah dan giginya putih bersih bukan hanya penampilannya saja yang enak dipandang. Tingkahnya pun lembut dan berpendidikan. Sekali pandang sudah dapat dipastikan bahwa pemuda ini seorang suseng, pelajar. Meja dalam sebelah kanan diisi oleh seorang perempuan berusia kira-kira 23 atau 4 tahun dia hanya seorang diri. Pakainya adalah setelan celana berwarna hijau pupus rambut kepalanya diikat dengan sehelai selendang berwarna hijau pula. Pinggangnya ramping hanya kulitnya saja yang agak hitam, namun malah menambah kemanisan wajahnya meskipun dandanannya seperti seorang perempuan desa, tapi penampilannya tidak kampungan. Di bagian paling pojok dekat pintu rumah menuju dapur duduk seorang pemuda. Bajunya lusuh wajahnya kotor dan hitam. Mungkin sedang mengadakan perjalanan jauh. Dia duduk di sudut yang gelap. Kepalanya tertunduk. Sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitarnya. Dia menikmati bakmi dihadapannya dengan penuh selera. Pemilik rumah makan ini adalah seorang laki-laki tua berpunggung bungku. Kepalanya tertutup sebuah topi kecil. Di pundaknya tersampir sehelai kain lap berwarna biru. Tampaknya sudah kumal dan berminyak. Dia juga bertindak sebagai koki, bagian tukang potong sayur, menuangkan teh, mengantar makanan dan melap meja pokoknya. Semua pekerjaan ditanganinya sendiri. Tentu saja dia sangat kerepotan dalam melayani tamu. Belang terdengar suara keras seseorang yang mengebrak meja kemudian dilanjutkan dengan bentakan yang kasar. Hei laopan, aku menyuruh kau membawakan lagi tiga kendi arak, tapi kau tidak melayani sejak tadi. Apakah telingamu tuli? To ayamu masih banyak urusan yang harus diselesaikan setelah kenyang makan dan minum? Cepat! Dari bentakan itu saja, biarpun tidak usah melihat siapa orangnya sudah dapat dipastikan tamu-tamu yang berwajah garang di depan pintu yang mengeluarkan suara itu. Mete mereka mendelik dikening terlihat urat hijau yang menyembul keluar tampaknya mereka sudah minum cukup banyak. Gebrakan yang keras di meja, hampir saja membuat lilin yang sedang menyala tumpah. Baju ketiga orang itu telah terbuka. Bulu-bulu dada yang lebat membuat orang-orang yang menatap mereka semakin ketakutan, mungkin mereka sengaja memperlihatkan kegarangan mereka agar dilayani lebih cepat. Tamu-tamu yang lain memang sudah sejak pertama tidak menyukai tampang ketiga orang tersebut. Perbuatan mereka yang kasar semakin membuat para tamu membungkam. Pemilik rumah makan tersebut cepat-cepat memberikan reaksi sebelum orang-orang kasar itu bertambah marah. Baik-baik, sahutnya tergopoh-gopoh. Orang tua itu segera masuk ke dalam dapur untuk memenuhi pesanan mereka dalam waktu sekejap. Dia sudah keluar lagla dengan tangan membawa arak langkah-langkahnya bagi orang kebuakan. Dia meletakkan pesanan tersebut di atas meja. Wajahnya dibuat secerah mungkin. Semwi Hekwan. Harap maafkan tidak biasanya rumah makan saya seramai hari ini sedangkan yang melayani hanya seorang, jadi agak terlambat memenuhi pesanan para tuan, katanya. Laki-laki kasar yang duduk di sebelah dalam, dengan tidak sabar merebut arak DL tangan orang tua itu. Sudah. Sudah. Jangan banyak omong. Pergi sana bentaknya. Orang tua itu mana berani bicara lebih banyak lagi. Ia hanya mengiakan saja, lalu ngeluyur untuk melayan, tamu yang lain, laki-laki kasar tadi menuangkan arak bagi keduarkannya, kemudian memenuhi cawannya sendiri. Diangkatnya cawan tersebut sekali teguk saja, arak itu telah berpindah ke perutnya matanya memandang laki-laki di hadapannya dengan seksama. Laki-laki yang dipandangnya adalah seorang setengah baya dengan bercak-bercak putih di wajah. Tampaknya orang itu merupakan laotoa dari rombongan tersebut. Sedangkan rekan yang satu lagi menikmati araknya dengan kepala mangut-mangut. Laki-lak kasar yang tadi mengebrak meja bangkit dari duduknya kaki sebelah kirinya ditangkringkan di kursi kayu. Matanya menatap tajam kepada kedua orang yang diduga pedagang tadi. Apakah Semwi datang dari Sipau tanyanya? Sipau merupakan daerah perdagangan paling besar di Tenggara. Mendengar nada yang kurang ramah dari laki-lak kasar itu kedua orang tersebut segera berdiri. Yang bertubuh lebih gamuk segera memamerkan seolah senyuman. Betul, betul Nghiong sahutnya. Tau ayah bernama Pek Filong, sengala berhidung putih. Pek Seng bukan segala macam Nghiong atau keturunan beruang. Hiong dalam bentuk tulisan yang lain artinya beruang. Jawab laki-laki kasar itu. L-Y-A-L-Y-A maaf, kata pedagang bertubuh gemuk itu gugup. Tangannya saling menggenggam dengan gemetar. Wayahnya tampak pucat dia sudah ketakutan sekali. Kalian datang dari tempat yang jauh, di sepanjang perjalanan tidak pernah terjatlah apa-apa. Tahukah kalian apa sebabnya? Tanya Pek Filong kembali. Pedagang bertubuh gemuk itu memandang dengan terkesima. Dia bingung mendapat pertanyaan seperti itu. Siawte tidak tahu sahutnya gagap gugup. Pek Filong tartawa kering. Kalian harus mengerti. Perjalanan Kangwi selamanya tidak aman para penguasa di jalan-jalan yang kalian lalui tidak mungkin membiarkan dua ekor kambing gemuk seperti kalian lewat begitu saja bahkan mencium baunya pun tidak katanya. Pedagang bertubuh gemuk itu tidak tahu arah tujuan percakapan Pek Filong. Dia terpaksa mengangguk saja berkali-kali. Betul. Betul. Pek Filong mengalihkan pandangannya ke arah laki-laki setengah baya dengan bercak-bercak putih di wajah itu. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Hal ini merupakan jasa besar Mabin Long, Serigala Berwaah Bintik-Bintik, Senin Lotoa dan Lao Semtoan Bwe Long, Serigala Berkor Putus, Tio Chow selama dalam perjalanan kalian dilindungi oleh kami tiga kakak beradik, katanya sambil memandang para pedagang itu secara bergantian. Pedagang bertubuh gemuk itu merasa bersyukur mendapat perlindungan mereka. Dia masih belum sadar bahwa peristiwa ini masih berbuntut. Kami kakak beradik mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perlindungan Sam Wing Hiong, sahutnya sambil menjura dalam-dalam. Pek Filong kembali tertawa terkekeh-kekeh. Heng Teh tadi sudah mengatakan, kami bukan segala macam Hiong kami adalah Serigala Wipak Semwong, tiga Serigala dari Wipak, katanya. Pedagang bertubuh gemuk itu tampak terperanjat dia sudah dapat merabah siapa orang-orang yang ada di hadapannya itu. Mengerti-mengerti Siaw Teh sering berkelana di daerah Lempak dan Sungai Telaga, kami berdagang kain keliling. Nama besar Wipak Semwong sudah pernah kami dengar, sahutnya sambil mengerling saudaranya yang kurus tangannya diulurkan untuk mengambil buntalan di bahu si kurus. Setelah merogoh kian kemari akhirnya dia mengeluarkan uang lima tel dalam bentuk kerjahan. Dia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja para laki-laki kasar itu wajahnya mengembangkan senyuman. Siaw Teh adalah rakyat kecil. Bisa mendapat perlindungan ketiga orang to'aya, merupakan kebanggaan kami. Ini sedikit uang yang kami dapatkan sepanjang perjalanan. Kami memberikannya dengan rela kepada para to'aya, katanya kemudian. Sepasang mata pevilang yang memancarkan warna kemerahan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun, pedagang bertubuh gempal itu melihat reaksi yang kurang menyenangkan. Dia menatap kepada pedagang bertubuh gemuk. Mereka sibuk mengeluarkan isi yang tersisa dan dalam buntalan tersebut jumlahnya mencapai 300 cil perat. Wang ini tentu tidak berarti buat to'aya, tapi harap jangan menganggapnya sebagai balas jasa. Siaw Teh memberikannya karena rasa hormat semata, kata pedagang bertubuh gemuk itu dengan tangan gemetar. Pekvilong mengangkat cawannya yang masih temsi separuh. Dia mengebaskannya ke arah muka pedagang bertubuh gemuk itu, gerakan tangannya wajar sekal seakan sedang mengadakan sebuah pertunjukan saja. Pedagang bertubuh gemuk itu terpana. Wajah dan sebagian baju bagian dada basah semua. Pekvilong merasa lucu melihat tampangnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Bulu kuduk pedagang bertubuh gemuk itu berdiri mendengar suaranya yang menyeramkan itu. DLA tidak merasakan tubuhnya yang basah kuyuk. Tanpa sadar, kakinya mundur selangkah. Tampaknya bernafas agak keras pun, dia tidak berani. Tawa Pekvilong lenyap. Sinar matanya semakin tinggal nenusuk seperti sebilah pisau yang tajam. Dia memandang pedagang bertubuh gemuk dari atas kepala sampal ujung kaki. Kau kirawi paksa melong mendungimu sampai sekian jauh hanya untuk uang senilal 300 cil tanyanya ketus. Pedagang bertubuh gemuk itu mengerutkan badannya. Tentu tidak tentu tidak, sahutnya gemetar. Sampai saat itu, dia baru berani mengusap air yang membasahi wajahnya. Bagus sekali kalau kau tahu kata Pekvilong sambil mengelus dagunya, kami merupakan orang-orang yang suka berterus terang. Tau ayah melindungi kalian dari wipak tentu mempunyai niat tertentu kami hanya menginginkan barang berharga di buntalan yang satu lagu. Kalian tentu mengerti apa yang kami maksudkan bukan Pekvilong melanjutkan perkataannya tadi. Wajah kedua pedagang itu pucat seketika. Kami hanya dua orang pedagang kecil kata pedagang bertubuh gemuk gugup. Peluk Pekvilong mengeluarkan sebatang golok baja dari buntalan di mejanya. Dia mengibas-ngibaskan di hadapan kedua pedagang tersebut, di wayahnya terpancar segumpal hawa pembunuhan. Tau ayat lega ada waktu untuk berdebat dengan kalian, jawab saja, mau harta atau sayang nyawa bentaknya. Pedagang bertubuh gemuk itu gemetar. Wajahnya pucat pasi. Kau mengancam nyawa kami untuk merampok harta tanyanya panik. Pedagang yang kurus dianggiam menjauhi lengan baju adiknya. Loji, jangan berkata apa-apa lagi. Sam Wieng Hiong mengikuti kita sejauh ratusan li. Mereka tentu sudah menyelidiki keadaan kita sampai jelas. Untung saja barang pesanan ini jumlahnya tidak seberapa. Paling-paling laksaan cel saja. Kita masih harus serleng melewati wilayah para to'aya ini. Anggaplah barang ini sebagai tanda persahabatan orang yang serleng mengadakan perjalanan seperti kita, memang harus banyak bergaul. Ini yang disebut, kehilangan harta namun hati tenang, kata pedagang tubuh kurus tersebut. Wipak Semelang tadinya mengira barang yang dibawa kedua pedagang itu, paling-paling bernilai ribuan tol, sekarang mereka mendengar sendiri bahwa jumlahnya jauh melebih perkelaraan mereka. Tentu saja hal ini membuat Wipak Semelang kesenangan. Pedagang bertubuh gemuk itu menganggukan kepalanya berkalikal. Kayau Lotoa sudah berkata begitu, aku loji mana berani membantah namun perjalanan kita kali ini boleh DL bilang sia-sia saja, sahutnya sambil menghela nafas. Tidak apa-apa. Selama gunung masih menkijau, tidak usah takut kekurangan kayu bakar. Kali ini Wipak Semelang mau mengampuni jiwa kita, sudah termasuk suatu keberuntungan, kata pedagang bertubuh kurus. Tidak salah. Kami Wipak Semelang biasanya tidak membiarkan korban kami lolos dalam keadaan hidup. Namun kali ini kami bisa membuat pengecualian. Melihat kejujuran kalian berdua, biarlah kami mengampuni jiwa kalian sahut pek filong. Kedua pedagang itu bagaikan mendapat pengampunan dari kaisar. Mereka tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Dan buntalan yang sabtunya lagi, mereka mengeluarkan serenceng mutiara yang besar-besar. Keduanya saling berebutan meletakannya di atas mia laki-laki besar tadi. Pek filong sudah lama berkecimpung di rimbah hijau. Matanya setajam burung ngelang, dia melihat buntalan yang berisi mutiara itu belum kempes seluruhnya. DL dalamnya pasti masih tersisa sesuatu. Dia mengeluarkan suara tertawa dingin. Apakah seluruh isi buntalan itu telah dikeluarkan? Tanyanya sinis. Pedagang bertubuh gemuk itu menganggukan kepala berkali-kali. Betul semuanya telah dikeluarkan, sahutnya terbata-bata. Pek filong mendingus keras, dia menaruh kerah baju pedagang gemuk pendek itu. Keluarkan semuanya. Jangan kau anggap aku manusla tolol bentaknya. Wajah kedua pedagang itu semalin pucat mereka memaksakan sebuah senyuman di bibir. Terus terang saja, toh ayah. Yang sisa ini adalah modal. Pek filong mengibaskan tangannya menghentikan pembicaraan pedagang bertubuh gemuk. Rupanya kalian belum gentar kalau melihat peti mati. Mau keluarkan atau tidak bentaknya sekali lagi dia tidak memberi kesempatan kepada pedagang tersebut melanjutkan penjelasannya. Loto A. Bukankah ini sama saja dengan meminta nyawa kita tanya pedagang gemuk itu kepada saudara tuanya? Hal ini juga tidak dapat dikelabui lagi, kalau saya menghiong memang ingin melihat, lebih baik kita tunjukkan saja, sahut pedagang bertubuh kurus. Pedagang bertubuh gemuk itu tampaknya serba salah. Dia menatap saudaranya kebingungan. Tapi, kalau ditunjukkan, kita bisa kehilangan nyawa, katanya. Tidak dikeluarkan uga sama kehilangan nyawa, sahut pek filong sambil mendengus. Betul. Betul kata si pedagang bertubuh kurus. Saudaranya terpaksa merogoh kembali buntalan tersebut wajahnya terlihat tegang. Loto A. Kau saja yang mengeluarkan milikmu lebih dahulu. Meta pedagang bertubuh kurus itu mendelik dia menganggap saudaranya terlalu bodoh. Mestinya ketiga laki-laki kasar itu tahu bahwa disakunya masih tersimpan sesuatu, perkataan lojahnya sama dengan memberitahukan, benar saja. Wajah pek filong tampak cerah. Oh, kau juga punya sesuatu. Hayo, keluarkan sekalian bentaknya. Gerakan pedagang kurus itu lebih selegap, mungkin dia menganggap hal tersebut tidak dapat disembunyikan lagi. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan balik sakunya. Teng! Bunyinya berdenting. Tampaknya bungkusan itu berat, uga isinya dia membuka kain penutup benda tersebut wajahnya menunjukkan senyuman terpaksa. Siaw teh hanya mempunyai sepasang INL saja, katanya. Kain pembungkus yang diletakkan di meja sudah lusuh sekali. Isinya ternyata bukan segala permata atau uang emas, hanya sepasang potlot besi berwarna hitam pekat. Wajah pek filong berubah seketika dia tarperanjat sekali. Sepasang potlot besi, gumamnya. Pedagang bertubuh gemuk juga segera mengeluarkan isi dalam buntalannya. Dia menyodorkannya ke hadapan pek filong. Wajahnya masih tetap tersenyum. Siaw teh hanya mempunyai sebuah cakar baja saja apakah parang hiong menyukainya. Biarpun dia tidak menerangkan, pek filong juga sudah melihat dengan jelas. Tangan kanan pedagang gemuk itu sekarang, mengenakan sebuah cakar relang dengan lima kuku yang terbuat dari baja. Sekelebatan angin menerpa wajah pek filong, cakar baja itu bergerak cepat dan berhenti di depan dadanya. Cakar baja itu mengeluarkan sinar berwarna kebiruan. Hal ini membuktikan bahwa senjata itu telah direndam racun yang ganas. Pek filong bukan orang baru dalam kalangan mbah hijau. Sedikit banyak. Pengetahuannya cukup luas juga. Tentu saja dia pernah mendengar tentang kedua senjata tersebut. Tipit, keng jiaw, ainiap paicu, potlot besi, cakar baja, pedagang pemintanya waserunya gemetar. Loto A dari Wipak Samelong baru saja menyumpit sebuah tau untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Tanpa sempat mengunyah lagi, tau itu langsung ditelannya. Dia terkejut mendengar keterangan saudaranya yang kedua. Tadinya dah menyerahkan urusan jual beli tersebut di tangan lojinya. Dia hanya duduk dan makan sambil menunggu hasil. Dia segera bangkit dari tempat duduknya. Tangannya menjurah kepada kedua pedagang tersebut. Cai Hei Engte benar-benar ada metu, tapi tak berbiji, tidak mengenali kedua hiap hek. Kalau tadi ada sedikit kesalahpahaman, harap kedua tai hiap maafkan katanya sambil membungkukan badan dengan hormat. Meta pedagang bertubuh gemuk itu seperti setengah terpicing. Bibirnya masih mengulung senyum. Kiu Loto A kata-katamu terlalu sungkan. Kami Hengte bukan sembarang tai hiap. Tapi pedagang. Pedagang pemintanya wasahutnya ramah. Mabin Long merasa ucapan itu agak tidak beres kenwat dingin mulai mengucur di keningnya. Tipit, Kang Jiao, Aimiya Pae Chu, memang bukan sembarang pendekar. Mereka selalu mengadakan jual beli di daerah Tenggara. Hati kedua orang itu sangat kejam. Tangan mereka juga amat telengas. Mabin Long berdiri di Wipak mempunyai sedikit nama, tapi kalau dibandingkan dengan kedua orang pedagang peminta nyawa ini, mereka ibarat tiga ekor semut di telapak kaku mereka. Meskipun dia dapat dikatakan seorang penguasa di daerahnya, namun dia juga tahu asalkan telunjuk sayah satu orang itu terulur. Nyawa mereka bertiga terpaksa dikorbankan. Malam ini merupakan malam sial bagi mereka. Mengapa tidak mengikuti orang lain, malah bisa bertemu dengan kedua iblis ini? Siapapun tidak akan menyangka bahwa akhir kejadian itu bisa berubah demikian. Padahal kedua pedagang itu tampak sungguh-sungguh ketakutan ketika diancam tadi. Mabin Long segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan kedua pedagang tersebut. Harap kedua Tai Hiap berjiwa besar. Siaw Te mempunyai matel, tapi tidak melihat gunung Taisan yang menjulang. Orang yang berjiwa besar tidak akan menganggap serius seorang manusia tolol. Harap Tai Hiap mengampuni jiwa kami beberapa hengte ini, katanya sambil mementurkan kepala ke lantai berkali-kali. Pedagang bertubuh gemuk itu melebarkan senyumannya Mabin Long terkesiap. Dia sudah mendengar kebiasaan kedua orang ini. Yang gemuk jika semakin tertawa semakin berbahaya. Sedangkan yang kurus semakin sering menart nafas, semakin kuat keingmania untuk membunuh. Sam Wing Hiong makin tidak benar. Bukankah tadi Siaw Te sudah menerangkan, bila barang ini dikeluarkan bisa meminta nyawa. Namun memang Siaw Te juga ikut bersalah. Sebetulnya nyawa yang bimta bukan nyawa kami, tapi nyawa kalian. Barang yang merupakan modal kami TNI sangat aneh. Kalau sudah dikeluarkan pasti akan melukai orang Siaw Te juga tidak mengertu apa sebabnya sahut si Cakar Baja. Pekfi Long, Tuan BWL Long segera ikut berlutut di samping Mabin Tong. Mereka bagai sebuah kelompok penyanyi koor. Tai Hiap, ampuni jiwa kami kata mereka serentak. Kepala mereka terangguk-angguk bagai burung pelatuk, tentu saja kening itu bercucuran darah segar. Tampaknya Sam Wing Hiong lebih menyayangi nyawa daripada harta. Mengapa aku holo-jai tidak menyimpannya lebih dulu katanya seorang din dia mengulurkan tangan dan merau puang parak yang tersedia di atas meja tadi. Semuanya dimasukkan kembali ke dalam buntalan. Pedagang yang bertubuh kurus tampaknya tidak tega melihat ketiga orang itu dia menan, nafas panjang. Logi, begini saja, melihat keadaan mereka yang mengertu ketakutan, apalagi mereka juga sudah cukup sopan terhadap kita, lebih baik kita bermurah hati sedikit suruh mereka masing-masing memotong sebelah tangan lalu biarkan mereka pergi. Bagaimana katanya memberi usul? Pedagang bertubuh gemuk tertawa-tawa, apa yang dikatakan Lotoa, selamanya tidak pernah ku tawar. Namun rasanya terlalu murah bagi mereka. Ya, sudahlah, sahutnya. Wipak Samelong. Kalian dengar. Manusia yang bertemu dengan Aimila Pai Chu, selamanya tidak ada yang berhasil meninggalkan tempat dalam keadaan hidup. Lilo Toa hanya mengingat bahwa tadi kau pun bersedia melepaskan din kami. Namun kalian diharuskan meninggalkan sebuah tangan di atas meja untuk peringatan. Mengerti bentak Lilo Toa. Bertemu dengan Aimila Pai Chu tanpa kehilangan nyawa, benar-benar terhitung rejeki besar Wipak Samelong mana berani banyak bertingkah, mereka menganggukan kepala serentak. Terima kasih untuk pengampunan jiwa kedua Tai Hiap Serumabin Long mewakilkan saudara-saudaranya mereka bangun bersama. Golok Ba A yang masih tergeletak di atas meja segera diambil ketiga orang itu bersiap-siap mengutungi tangan kiri mereka pemilih rumah makan mengeluarkan sepatah kata, eh dia menghampiri Wipak Samelong dengan langkah tergesa-gesa. Kedua tangannya digoyang-goyangkan. Chuang Tuan, harap tunggu dulu. Ini tidak boleh jadi, katanya panik golok baja di tangan Mabin Long sudah hampir diturunkan gerakannya terhenti mendengar perkataan pemilik rumah makan itu. Chuang Tuan harap maafkan, si Allah pernah berjanji di depan para dewa, bahwa tidak akan ada darah yang mengalir dalam rumah makan ini. Chuang Tuan hendak mengutungi tangan, tentu ada darah yang mengalir oleh sebab itu si Allah memberanikan diri untuk mencegah. Sedangkan ayam, bebek, serta lainnya saja selalu si Allah pesan dari luar. Setelah dibersihkan baru diantar kemari. Harap Chuang Tuan mengerti kesulitan si Allah. Bila memang harus mengutungi tangan sendiri, mohon Chuang Tuan melakukannya di luar pekarangan saja, kata pemilik rumah makan itu dengan senyum dipaksakan. Chiang Kui Jin. Siapa yang mendirikan peraturan seperti itu tanya pedagang kain bertubuh gemuk. Orang tua itu meluruskan pinggangnya sejenak. Kemudian dia menoleh ke arah orang yang bertanya dengan senyum semakin lebar. Peraturan di rumah makan ini, tentu si Allah sendiri yang menentukan sahutnya. Pedagang bertubuh kurus menatap orang tua tersebut dengan pandangan tajam, dia merasa tidak sabar melihat sikap orang tua itu. Bagaimana kalau peraturan Heu tidak diindahkan tanyanya? Bagaimana mungkin ada pepatah yang mengatakan, Bu Huahu Bin, Hua Kim Bin, tidak memandang muka Buddha, pandanglah muka Dewata, Chuang Tuan tidak memberi muka kepada si Allah tidak apa-apa, tapi setidaknya Chuang Tuan harus memandang muka para Dewa, sahut orang tua tersebut dengan senyum datar. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut tangannya menunjuk ke arah sebuah meja sembah yang di bagian dalam. Meja itu terlihat kotor. Sedangkan gambar yang tergantung di atasnya juga telah berwarna kehitaman karena terkena asap dari dapur. Gambar itu adalah sebuah lukisan hasil kerja tangan dengan menggunakan tinta mopit. Setelah diperhatikan dengan jelas, baru terlihat bahwa yang dilukis adalah seekor harimau hitam. Di atas meja sembah yang an itu juga terdapat dua buah tempat lilin dan sebuah pedupaan. Tampaknya pemilik rumah makan itu seorang yang fanatik sekali dalam memuja Dewa tersebut. Bila tidak, dia tentu tidak akan berarn berkata seperti itu di depan daimila Pecu. Pedagang bertubuh kurus itu sama sekali tidak mendungakan wajahnya. Otomatis dia juga tidak tahu Dewa apa yang disembah orang tua tersebut. Dia bahkan menatap orang tua itu dengan pandangan sinis. Kalau kami memang ingin mengalirkan darah di rumah makan ini, apakah Dewamu sanggup menghalanginya? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada dingin. Pemilik rumah makan itu tersenyum lebar. Kalau tuan-tuan memaksa melakukan hal yang dilarang DJ rumah makan ini, Dewa pasti bisa menghalanginya sahutnya yakin. Tepat pada saat perkataannya selesai, sebuah tertawa yang merdu terdengar DL Kedai kecil tersebut sekali dengar saja, Orang sudah bisa mengetahui bahwa suara itu keluar dari mulut seorang perempuan di dalam rumah makan itu. Hanya ada satu orang perempuan. Dia adalah tamu yang duduk di sebelah kanan dalam. Suara tawanya sudah sirap. Tipit, Kang Jiao. Dua orang tai hiap dengan nama begitu besar. Masa tidak dapat menduga Dewa apa yang disembah orang tua itu? Tentunya pengalaman kahan sudah cukup banyak bukan titik katanya dengan bibir mencibir. Jangan dilat dari kera berpakaiannya yang seperti orang desa sekali buka mulut. Orang sudah dapat menduga kalau perempuan ini tidak seperti orang biasa. Tipit Lipak T.O., pedagang bertubuh kurus, mengangkat kepalanya seketika. Dia memandang perempuan berbaju hijau itu sekejap, kemudian tatapannya berat kelukisan yang tergantung di atas meja sembah yang D.J.A. memang sudah lama merantau ke segala penjurul gitu mendengar kata-kata perempuan itu, sebuah ingatan berkelebat di je benaknya. Dia pernah mendengar tentang seorang jago di kalangan Kang O. yang sudah lama mengundurkan din julukannya adalah H.H.H.O. Sin. Nama aslinya Chao Kuang tuh hatinya tergetar. Orang ini tidak boleh dipandang ringan. Selapa yang menyangka bahwa dia sekarang membuka sebuah rumah makan kecil di desa ini? Lipak T.O. U cepat-cepat menjura dalam-dalam. Cahyai kakak beradik tidak tahu kalau Lojin adalah Hak Hau Sin Chao Chiampuwa. Ucapan yang kurang ajar tidak disengaja harap Chiampuwa maafkan, katanya. Pemilik rumah makan itu tampak terpana, dia segera membalas penghormatan tersebut. Cuan-cuan jangan begitu yang Siawolo puja adalah Dewa Rejeki. Ini pun baru dimulai saat tanggal 5 awal tahun ini, ada orang yang memberikannya kepada Siawolo. Katanya kalau Siawolo menempelkan lukisan Dewa INL di dinding dan bersembahyang dengan pasang hiyo setiap cerit, cap go, maka Rejeki akan mengalir terus. Kenyataannya memang rumah makan Siawolo lebih ramai dari biasanya sejak memuja Dewa tersebut, sahut orang tua ilu dengan tampang ketolol-tololan, dia menelan luda sejenak. Kemucan Biblia tersenyum kembang harap suon-suon jangan mendengar gurawan yocu itu, selawolo bukan orang besar apa-apa, lanjutnya dengan ngaya merendahkan diri. Tipit Lipak Teo mana mau percaya dengan omongan orang tua tersebut. Dia mengalkan pandangan kepada Wipak Samelong. Karena Siawolo Ciampo sudah membuka mulut temasnya, berarti hukuman kalian mengutungftangan tidak usah danjutkan lagi. Cepat menggehling bentaknya. Wipak Samelong mengiakan serentak Mabintong sebagai Lotoa segera merangkapkan kedua tangannya. Dia menjura dalam-dalam kepada pemilik rumah makan tersebut. Terima kasih, Cha Olo Yacu katanya. Mereka segera membalikan tubuh dan menelenggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Mungkin mereka takut kalau salah satu dan ketiga orang tersebut berubah pikiran. Pemuda yang duduk di sebelah kiri dalam, sejak tadi hanya makan dan minum tanpa memperdulikan sekitarnya. Sandiwara yang berlangsung seru di hadapannya, seperti tidak menarik perhatiannya sama sekali. DLA tidak pernah melirik atau mendongakan kepala untuk melihat adegan itu. Begitu melihat kepergian Wipak Samelong, dia juga tampaknya tergesa-gesa ingin meninggalkan tempat tersebut. Ditetakannya mangkok yang sudah kosong di atas meja. Dari balik sakunya, dia mengeluarkan beberapa keping uang receh dan diletakkan di samping mangkok tadi, dengan langkah terburu-buru DLA ketuar dan sebentar saja sudah menghilang dalam kegeiapan. Pemilik rumah makan itu meliriknya sekejap. Dia menggelengkan kepala melihat tingkah pemuda tersebut. Kain lap yang tersampir di pundaknya, diambil untuk membersihkan meja mangkok dan cawan arak dibereskan. Usianya yang sudah tua membuat gerakannya kaku dan lambat. Tipit dan Ang Chiao tidak melihat bahwa orang tua itu mengerti ilmu silat apakah orang tua ini benar-benar cao kuang tu yang sudah mengundurkan diri dari bu Lim. Bukankah menggelikan bila hanya karena selembar lukisan yang ditempel di dinding lalu menganggap orang tua itu adalah Hek Hau WSLN. Dengan kedudukan seperti Tipit dan Kang Chiao, seandalnya mereka saat lihat dan kabar ini tersebar luas DL Luaran, bukankah akan menjadi bahan tertawaan. Oleh sebab itu, dalam hati Uepak Teo merasa bahwa kata-katanya terhadap Uepak Samelong sudah terlanjur diucapkan. Orang toh sudah pergi mau diapakan lagi. Namun otaknya mempunyai rencana tersendiri. Dia menunggu sampai orang tua itu membalikan tubuh dan membelakanginya. Dijumputnya sebuah tulang ayam lalu disentilnya ke arah tulang punggung pemilik rumah makan itu. Dia hanya bermaksud mengujil orang tua tersebut. Tenaga yang digunakannya tentu saja tidak seberapa besar, namun gerakannya cepat sekali. Siapa sangka pemilik rumah makan yang sudah tua itu memang membersihkan meja dengan setengah hati dia hanya melap secara serampangan saja, kemudian pindah lagi ke meja lainnya. Ketika tulang ayam yang disentil oleh Lipak Teo hampir mengenai punggung ya, dia sudah berpindah ke meja lain. Tentu saja timpukan itu jadi meleset dan terjatuh ke lantai tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Orang tua itu tampaknya tidak menyadari perbuatan Lipak Teo, dia menyampirkan kembali kain lap yang sudah kotor itu dipundaknya dan dengan langkah gontai menuju ruangan dapur. Lipak Teo yang gagal menguji orang tua tersebut, semakin penasaran. Dia menoleh kepada adiknya sekejap pedagang bertubuh gemuk yang bernama Hopak Tung itu sangat mengerti perasaan kakaknya itu. Kalau dipikirkan secara seksama, orang tua tersebut memang tidak mengakui dirinya adalah Hak Hong Sin yang mengatakannya adalah perempuan berpakaian hijau di dalam. Dia segera mengalihkan pandangan kepadanya sekejap kemudian dia bangkit dan berjalan menuju meja yang diduduki. Perempuan tersebut tuafahnya menampilkan senyuman, pipinya yang gemuk membuat sepasang matanya bertambah sipit kalau sedang tertawa. Siaunio Chu. Maaf menganggu, katanya. Wajah perempuan itu berbentuk bulat telur. Dia mengangkat kepala dan membalas tatapan pedagang gemuk itu dengan tersipu-sipu. Oh tidak apa-apa. Ho Ya menghampiri meja Siaunu Budak Cilik, tentu mengandung maksud tertentu tanyanya. Hopak Tung benar-benar bertampang padagang. Wajahnya selalu tersenyum penampilannya bagai saudagar besar. Dia malah bersikap ramah sekali. Chai He, dua bersaudara selalu berdagang di wilayah Tenggara. Baru kali ini mencoba mengadu peruntungan di wilayah Cenggwi, terima kasih atas petunjuk Siaunio Chu yang berharga tadi, katanya Sopan. Perempuan itu membalas senyuman pedagang gemuk itu. Aku juga datang dari Tenggara. Oleh sebab itu, sekali mendengar nama besar Leong Witai Hiap, aku segera tahu mengenal perkataan petunjuk. Siaunu sama sekali tidak berani menerimanya tapi pemilik rumah makan ini adalah Hak Housin. Memang sejak semula Siaunu sudah mengenalinya, sahup perempuan itu. Dia tertawa dengan suara merdu. Sederetan gigi yang putih bersih membuat wajahnya semakin manis. Gaif Chia juga sangat menawan. Ho Pak Tung terpesona. Namun DLA juga agak terperanjat. Siaunu Yocu mengenali Hek Housin. Chau Kuang Tu apakah dia merupakan Chiang Kui Jin rumah makan ini? Tanyanya sekali lagi dia tampak masih kurang yakin. Perempuan berbajuh pau menjebikan bibirnya. Sesaat kemudian dia tersenyum nakal. Ho Ya bicara sampai kemana? Siaunu kapan pernah berkata bahwa pernah mengenal Hek Housin alis matanya derkerutkan. Lalu dia melanjutkan kembali. Siau Nde tadi melihat kedua Tai Hiap tidak mengetahui dewa apa yang dipuja pemilik rumah makan ini. Makanya Siaunu menjelaskan kepada Tai Hiap berdua. Kau Kuang Tu, julukannya Hek Housin memang dewa harimau yang dipuja orang. Mungkin saja perempuan ini memang bukan orang Kang Ou sehingga kata-katanya jadi kacau. Namun sinar matanya menyembunyikan sesuatu. Ho Pak Tung bukan anak kemeron sore yang dapat dikelabui begitu saja. Dia tahu perempuan itu memang berlagak pelon. Ho Pak Tung tersenyum. Siaun Jocu datang dari Tenggara. Entah Darir Nana pernah mendengar nama Chai He. Bersaudara tanyanya. Perempuan berbaju hijau itu tertawa. Dia menunjuk keranjang yang terletak di sampingnya. Siaunu selaiu berjualan bunga di Pek Toa Hotong. Pintu masuk sebuah kota. Sahutnya orang yang keluar masuk di Pek Toa Hotong memang berdiri dari berbagai macam kalangan. Tidak heran kalau perempuan itu pernah mendengar nama mereka di sana. Kemana Siaun Jocu hendak pergi kali ini tanya Ho Pak Tung kembali. Beho Njocu, perempuan penjual bunga, itu melirik Ho Pak Tung sekilas, wajahnya tertunduk. Pertanyaan Hoya terasa seolah-olah menaruh kecurigaan terhadap Siaunu. Tapi tidak apa-apa. Orang tua Siaunu tinggal di Yang Chiu. Maksud kepergian Siaunu kali ini adalah ing menjenguk ibu, sahutnya. Ho Pak Tung terlawat terkekeh-kekeh. Kalau rumah orang tua Siaunu Jocu memang berada di Yang Chiu, seharusnya tidak melalui jalan ini bukan? Beho Njocu mendengu sekali senyumnya tidak dipamerkan lagi. Temyata Hoya memang menaruh kecungaan terhadap Siaunu rumah orang tua Siaunu memang di Yang Chiu, tapi paman Siaunu justru tinggal di ujung desa ini. Siaunu toh sudah melakukan perjalanan jauh apa salahnya sekalian mampir menengok pamanku sahutnya ketus. Budak ini berlidah tajam. Kata-katanya tidak boleh dipercaya sepenuhnya, pikir Ho Pak Tung dalam hati. Otaknya bekerja, belum sempat lagi dia bertanya lebih lanjut, tiba-tiba seseorang menerobos dari luar. Meskipun langkahnya limbung namun gerakannya sangat cepat. Begitu bayangannya terlihat, orangnya sudah masuk ke ruangan dalam. Ternyata dia adalah pemuda berwajah kotor dan hitam tadi. Bukankah dia keluar dari rumah makan itu setelah Wipak Samelong? Pada saat ini, terlihat bau dan pahanya mengucurkan darah terus-menerus. Bajunya yang memang lusuh semakin tidak karuhan. Tampaknya dia baru saja diserang oleh seseorang dengan golok yang tajam. Nafasnya masih tersengal-sengal. Tanpa berkata sepatah katapun, dia langsung duduk di atas kursi. Kemudian mengeluarkan sebotol obat dari ikat pinggangnya dan segera menamburkan obat itu di atas luka-lukanya. Behwaniocu segera menghampirinya. Dia bertanya dengan suara lembut. Siaw Hengte, adik kecil, mengapa kau kembali tadi? Pemuda itu acuh tak acuh. Dia menunjuk ke arah luar rumah makan. Kau tanya sah pada mereka sahutnya ketus. Kemudian dia memejamkan matanya orang yang mengalirkan darah begitu banyak, pasti membutuhkan istirahat. Namun, perkataannya kau tanya saja pada mereka, membuat orang yang mendengarnya merasa tidak mengerti. Tetap pada saat itu, dari luar masuk lagi beberapa orang. Tampak Wipak Samelong saling memapah satu sama lainnya. Tubuh mereka lebih rusak dari pemuda tadi. Jalannya juga terhuyung-huyung. Bukan saja golok baja yang sudah mereka bawa lidah kelihatan, bahkan pakalan mereka pun sudah koyak di sana-sini. Tubuh mereka berlumuran darah. Mungkin tidak kurang dari sepuluh bacokan yang diterima oleh ketiga orang tersebut. Begitu masuk ke dalam rumah itu, mereka tidak dapat mempertahankan diri lagi. Semuanya jatuh terduduk di atas lantai. Melihat keadaan tersebut, orang yang ada di ruangan segera menduga-duga kemungkinan besar, pemuda itu mengejar Wipak Samelong karena ada dendam pribadi dan setelah berhasil menyandak, dia jangsung menyerang tentunya terjadi pertarungan sengit. Akhirnya kedua belah pihak sama-sama terluka. Pemuda hitam itu masih belia usianya. Dia dapat menghadapi Wipak Samelong dan melukai mereka demi kiap parah, sedangkan luka di tubuhnya sendiri tidak separah ketiga orang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ilmunya tidak dapat dianggap penting. Behwanyo Chu berdiri. Langkah lemah gemulai. Dia menghampiri Wipak Samelong. Kaliah buat apa mencari kesulitan sedikit-sedikit men senjata lihat darah yang mengalir dari tubuh kalian bukankah menakutkan katanya, dia membalikan tubuh. Pandangannya terjatuh kepada pedagang bertubuh gemuk. Oh ya. Di tubuh Liyongwi, Mung Pem ada membawa obat untuk menyembuhkan luka. Kita tidak dapat melihat kematian tanpa menolong cepat keluarkan. Biar Xiaonu membantu mereka memborahkan di atas luka. Hopak Tung tampak kagum terhadap perempuan ini. Ada, ada sahutnya. Dari ikat tinggangnya, dia mengeluarkan sebuah botol obat. Dia mengaturkan dengan kedua tangan. Behwanyo Chu segera menyambutnya dia membuka botol tersebut dan menuangkan ismiya. Dengan hati-hati diborahkannya di atas luka ketiga Wipak Samelong. Obat pembenanda ini ya Pai Chu ternyata sangat manjur. Sekejap saja darah sudah berhenti mengalir. Otomatis rasa sakit juga berkurang. Membinlong menatap Behwanyo Chu. Terima kasih. Kohwanyo, katanya. Tidak perlu bertemakasih untuk hal sekecil ini, sahut Behwanyo Chu dengan suara lembut. Namun sejenak kemudian, dia melanjutkan lagi. Lihat tampang kalian, tiga orang besar berkelahi dengan seorang bocah hingusan. Sekarang rasakan, empat orang sama terluka, baikkah kelakuan kalian ini. Bukan, bukan Dela, wajah Maem Enlong pucat pasi. Tatapan matanya mengarah ke depan pentu. Yang terlihat hanya kegelapan semata. Namun sinar Mat Sima Binlong jelas ketakutan. Di luar sana, kata-katanya tidak sanggup diteruskan lagi tubuhnya gemetar. Tipit Lipak TOU segera berdiri dan berjalan beberapa langkah. Dia berhenti di depan pintu masuk. Ada apa di luar tanyanya? Ma Binlong berusaha menenangkan hatinya. Di luar, ada si Sin, dewa kematian, sahutnya tergagap-gagap. Kau melihat si Sin tanya Lipak TOU kurang percaya? Tidak, kata Ma Binlong. Bagaimana, Kera Kai Iyan mendapat iuka-luka itu tanya Lipak TOU kembali? Ma Binlong tidak segera menawak. Dia mengatur nafasnya yang memburu. Golok. Sebilah golok yang teledak terlihat, ada yang menggenggamnya sahutnya. Golok yang tidak ada pemegangnya, bisa melukai orang tanya Lipak TOU semakin bingung. Ma Binlong menganggukan kebaya secara yakin. Bisa, bisa kami beberapa bersaudara justru dilukai golok semacam itu sahutnya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa itu adalah si Sin tanya Lipak TOU? Ma Binlong semakin keiakutan. Wajahnya lebih putih dari seimbar kertas. Hampir saja DLA tidak sanggup menjawab. Lipak TOU mengguncang bahunya dengan keras. Rasa sakit membuat pikiran Ma Binlong agak sadar. Sebelum golok terbang itu muncul, terdengar suara seseorang, sahutnya. Apa yang dikatakan nyatanya Lipak TOU? Suaranya sangat amal seperti menggantung di udara. Kadang-kadang timbul dari sebelah tulumur, kadang-kadang berpindah ke sebelah berat. Dia bilang, dia bilang. Behwan locu ikut panic. Apa yang dikatakan nyatanya perempuan tersebut? Dia mengatakan si Sin socik, ke IESO Wuputliu, peraturan dewa kematian, binatang ayam pun tidak ditinggalkan dalam keadaan hidup, sahut Ma Binlong. Apa yang ke IESO Wuputliu, sedangkan terhadap kalian Lipak Samelong, dia hanya sanggup melukai. Beium pantas disebul si Sin, kata Lipak TOU sambil tertawa terbahak-bahak. Bacu saja ucapannya selesai. Dari arah luar terdengar segulung hembusan angin. Li, Pak, TOU. Cepat keluar suara itu benar-benar seperti tergantung di udara. Sulit menentukan dari mana tepatnya asal suara tersebut tarikan nadanya panjang sekali. Seperti ratapan seorang hantu perempuan yang mati penasaran. Bulu kuduk orang yang mendengarkan nyat langsung berdin seketika. Tamu yang heriar di rumah makan kecil itu terkejut semua. Wajah mereka berubah hebat bahkan pelajar yang mengenakan pakalan hijau juga ikut terpana. Sejak tadi dia tidak menunjukkan reaksi apa-apa baru sekarang DLA terlihat agak takut. Meskipun seperti sebuah permalangan anak ar-ak, TAPL terampaknya bukan mau tidak mau mereka harus menerima kenyataan itu. Peluk PHL Long semakin mengkeret. Lutua, Hudiak katanya panik. Tubuh Mabin Long ikut bergetar. Sudah datang, sudah datang tanda seru teriaknya sambil menunjuk ke depan. Terima kasih telah menonton!